Shalom kekasih Tuhan, keluarga BMC di Bandar Bumberada, senang sekali kita kembali melanjutkan saat teduh kita di bagian yang kedua yaitu Life in His Grace, hidup dalam anugerahnya bagian yang kedua, mari kita berdoa Papa terima kasih buat kasihmu, anugerahmu, kebaikanmu yang kau berikan kepada kami Hari ini kalau kami boleh kembali bersaat teduh, mari Tuhan pimpin kami dan urapi kami roh kudus untuk mengerti bagaimana kami hidup di dalam anugerahmu yang besar Dalam nama Yesus Haleluya, Amen Kekasih Tuhan, keluarga BMC kita lanjutkan pengajaran bagaimana Life in His Grace, hidup dalam anugerah Tuhan Kemarin kita belajar bahwa kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, jangan membuatnya menjadi rendah dan murahan Ya ingat ya, mari sama-sama kita akan baca bagaimana pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Titus Dalam Titus pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat yang kedelapan Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Saya ulang, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau yakin menguatkannya Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik Itulah yang baik dan berguna bagi manusia Anda melihat bagaimana pesan ini Ini diulang-ulang loh saudara Diulang-ulang, hampir kesamaannya sama, diulang-ulang Mengingatkan bahwa kita telah menerima kasih karunia Kalau engkau telah menerima kasih karunia di ayat yang kedelapan Supaya engkau terus melakukan pekerjaan yang baik Jadi hidup dalam kasih karunia itu jangan dibuat murahan Jangan kau bawa hidupmu untuk melakukan yang sia-sia Apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat besar loh Kasihnya itu besar loh dalam kehidupan kita Kasihnya itu sangat besar loh dalam kehidupan kita Tapi jangan direndahkan Makanya di ayat yang kedelapan Dikatakan perkataan ini benar Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah Yang sudah menerima Orang yang percaya kepada Allah Menerima anugerahnya Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik Saya ulang kemarin Kita tahu bahwa tujuan kasih karunia Allah diberikan kepada kita adalah Supaya saudara kembali kepada rencananya Memiliki moral yang baik Hidup dalam standar kekudusan Tuhan Dan mengerjakan semua janji-janjinya atau perintahnya dalam kehidupan ini Itu sebabnya Kalau hari ini kau telah menerima kasih Allah yang besar Pesan saya begini Kalau engkau menjalani hidup jangan terpaksa Engkau menjadi suami yang baik Karena kasih kau menyadari anugerah Allah yang besar Engkau menjadi istri yang baik Karena engkau menyadari Karena engkau telah menerima anugerah yang besar Engkau menjadi karyawan yang baik Karena kasih karunia Allah yang besar Kalau engkau melayani jangan karena supaya diberkati Engkau melayani karena engkau sudah menerima anugerah yang terbaik Engkau memberi persembahan bukan supaya engkau diberkati Tapi karena engkau telah menerima anugerah yang besar itu Kasih karun yang besar tadi Maka engkau memberi Jadi sekali lagi Lakukan semuanya Karena engkau telah menerima anugerah Tuhan yang besar Menerima pengampunan Menerima janji Menerima pertolongan Itu sebabnya dalam hidup ini Ayo jalani hidup dengan terus Di dalam anugerah Tuhan Kalau engkau jalani hidup ini Dalam anugerah Tuhan dan kasihnya yang besar Saya yakin Tidak ada satupun dalam hidup ini Yang kita buat murahan Tetapi kita akan menjalani hidup ini Dengan sesuatu yang sangat indah Dan memuliakan Tuhan Amen Sampai disini anda mengerti bagaimana hidup Di dalam anugerah Tuhan yang besar Mari sama-sama kita berdoa Bapak terima kasih buat Akhir pekan ini Kami boleh belajar kembali firmanmu Dan biarlah Tuhan yang memimpin dan mengurapi kami Roh kudus menolong kami untuk terus Menjalani hidup ini dalam anugerah Tuhan yang besar Sehingga apapun yang kami kerjakan Sebagai bukti bahwa kami menghargai kasih karuniamu yang besar Di dalam kehidupan kami Berkati pekerjaan kami Di akhir pekan ini Tuhan Mari sama-sama Angkatlah tanganmu Dan terimalah berkat yang telah Bapak curahkan Sejak daripada Abraham Ishak sampai Israel Mengalir dalam hidupmu Hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati Amin Kekasih Tuhan selalu pakai masker Jaga jarak Hidup sehat Karena dengan protokol kesehatan Kita akan memutus rantai penyebaran COVID-19 Tetap sehat Tetap hidup dalam anugerah Tuhan Tuhan memberkati kita Shalom Jangan lupa like, share, dan subscribe